Halo senakamah, selamat datang di Love Tale Anime. Full shop iler untuk Mawan Piece Chapter 1082 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Mawan Piece Chapter 1082 mendapatkan judul Let's Go, Take It, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti, ayo kita ambil. Mawan Piece kali ini mendapatkan jatah cover request, di mana Oda menggambarkan Chopper yang salah mengira Zeus sebagai permain kapas, dan dia mencoba memakannya. Mawan Piece Chapter 1082 dimulai dengan tajuk utama surat kabar yang mengumumkan kematian dari T-Bone. Dia dibunuh oleh seorang warga yang menginginkan hadiah T-Bone dari Cross Guild. Di kafetaria, markas angkatan laut Sengoku dan Suru sedang mendiskusikan tentang berita kematian T-Bone, dan juga tentang kebangkitan Cross Guild. Hina datang dan berbicara dengan mereka. Sengoku lalu bertanya padanya, Hina, di mana Gap? Aku ingin dia mencoba rasa baru dari Okaki ini. Hina menjawab jika Gap telah pergi beberapa hari yang lalu, dan mengatakan dia akan menyelamatkan Kobi. Sepertinya Suor dan Kujaku juga ikut bersamanya. Apa? Teriak Sengoku dan Suru, yang kaget setelah mendengar penjelasan dari Hina. Sin kemudian berpindah ke markas Cross Guild di Pulau Karai Bari. Kita dapat melihat bahwa Bagi mengirimkan uang kepada keluarga dari orang yang telah membunuh T-Bone. Namun kita tidak dapat melihat berapa banyak bintang yang merupakan hadiah dari T-Bone. Selain itu, orang tersebut akan bergabung dengan Cross Guild, dan Bagi akan melindunginya dari angkatan laut. Kemudian diperlihatkan kapal Cross Guild yang sedang dalam tahap proses pembuatan. Ternyata kapal tersebut memiliki kepala Bagi sebagai bagian depan dari kapalnya. Selain itu, kapal itu juga bertemakan badut. Saat ini kapal tersebut belum memiliki nama. Krokodil dan Mihawk yang melihatnya langsung kembali menghajar Bagi. Melihat kaptennya dibuli, kru dari Bagi tidak ada yang menolongnya. Krokodil dan Mihawk berkata dengan nada kesal. Kenapa kita harus naik kapal ini? Krokodil ingin menggunakan Cross Guild untuk menyelesaikan kembali rencana negara utopia miliknya. Dia berencana untuk membangun utopia sebagai negara militer yang tidak akan terancam oleh kekuatan apapun. Mihawk memberi Krokodil beberapa saran. Dan sepertinya mereka perlu mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan Bagi menentang rencana Krokodil. Karena menurut Bagi, bukan itu yang dilakukan oleh bajak laut sungguhan. Flashback tentang Bagi dan Sangs diperlihatkan. Kilas balik terjadi 24 tahun yang lalu di lockdown, pada hari eksekusi Roger. Flashback ini merupakan perpanjangan dari panel selama percakapan antara Shirohige dan Sangs di chapter 434. Bagi bertanya kepada Sangs apakah mereka akan pergi untuk mendapatkan One Piece. Meskipun sebelumnya Sangs berniat untuk pergi mendapatkan One Piece, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak pergi ke Loftail pada saat itu. Sangs berkata pada Bagi agar jangan khawatir, karena dia akan tetap menjadi bajak laut. Sangs pun mengajak Bagi untuk bergabung ke dalam bajak lautnya. Aku tidak akan bekerja di bawahmu, idiot. Jawab Bagi, sekaligus menolak ajakan dari Sangs. Bagi marah karena dia diam-diam berharap Sangs akan mengikuti jejak dari Roger dan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya. Bagi ternyata sudah meninggalkan ambisinya untuk menjadi Raja Bajak Laut, karena dia tahu dirinya bukanlah tandingan dari Sangs. Bagi kemudian berkata jika dia tidak akan memaafkan Sangs, karena telah menghilangkan peta harta karun miliknya. Dan setelahnya Bagi pergi melarikan diri meninggalkan Akagami no Sangs. Flashback pun berakhir. Bagi berbicara dengan Krokodil dan Mihawk, dia bertanya apakah mereka belum mendengar jika Akagami no Sangs saat ini sedang bergerak. Bagi marah karena Sangs memilih melakukan ini sekarang. Langkah Sangs membuatnya kembali bersemangat. Bagi kemudian berkata, mungkin karena keberuntungan dan kecelakaan, tapi sekarang aku memegang gelar yang sama dengannya. Kalau begitu, aku ingin menjadi Raja Bajak Laut. Bagi berteriak sambil menangis sebelum akhirnya Krokodil memukulinya lagi. Krokodil berkata jika Bagi hanyalah badut halu, karena dia tidak mempunyai rencana atau persiapan apapun. Selain itu, Bajak Laut seharusnya adalah bisnis. Mihawk lalu berkata, Akagami, Blackbeard, Mugiwara, kau mengharapkan kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu. Bagi lalu menjelaskan semuanya pada Mihawk dan Krokodil. Kita tidak perlu mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertarungan harta karun. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil harta karun itu terlebih dahulu. Kemudian Bagi mengambil mikrofon sebelum Krokodil bisa menghentikannya. Dan dia pun mulai berpidato. Kepada semua anggota Cross Guild, apakah kalian puas dengan kehidupan kalian saat ini? Apakah kalian mengingat alasan kalian pergi ke lautan? Akhirnya hari ini telah tiba. Ayo kita ambil One Piece. Semua anggota Cross Guild bersorak-sorai. Menyemangati Bagi. Di sisi lain, Krokodil dan Mihawk terkejut. Dan mereka terlihat sangat marah. Hmm, menarik lah. Bagaimana cara Lord dibagi? Sang pemilik Hoki Raja terkuat bisa mendapatkan harta karun One Piece. Tanpa bertarung melawan para kaisar lautan yang lain. Sebagai mantan kru Bajak Laut Roger yang sudah pernah menuju ke Laugh Tale. Meskipun saat itu Bagi mendadak sakit sehingga dia tak bisa ikut berlayar ke pulau terakhir. Namun seharusnya Bagi mengetahui letak dari keempat pulau yang dituliskan dalam keempat Road for Neglig. Sehingga bisa dikatakan Bagi ini menggunakan teknik jalur orang dalam untuk bisa pergi ke Laugh Tale. Scene kemudian berpindah ke Kerajaan Kamabaka. Kita bisa melihat empat komandan dari tentara revolusioner yang sedang heboh. Karena ada seseorang yang datang. Ternyata Sabo kembali dengan selamat. Terungkap bahwa Sabo sebenarnya tidak berada di Kerajaan Lulusia saat Im Sama menghancurkan pulau tersebut. Sabo ternyata sedang berada di kapal saat itu. Bersama dengan beberapa warga Lulusia yang ingin bergabung dengan tentara revolusi. Termasuk Moda yang juga ada di kapal. Bagi yang lupa siapa itu Moda, dialah sosok yang menyelamatkan Ace di cerita cover story miliknya. Moda juga diperlihatkan menjadi sosok anak kecil yang ditolong oleh Belo Betty ketika bajak laut Pinkbird menyerang Kerajaan Lulusia. Sabo masuk ke ruang pertemuan bersama dengan Dragon dan Ivankov. Sabo lalu berkata, Aku akan memberitahumu seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi di Mary Joyce. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Sabo akan menceritakan pada seluruh pasukan revolusioner mengenai insiden kematian Raja Cobra dan keberadaan sosok yang ternyata duduk di Singgasana kosong di Mary Joyce. Apakah Sabo juga mendengar rencana pembunuhan dokter Vegapunk oleh pemerintah dunia? Jika iya, informasi tersebut akan mensinkronkan kata-kata yang diucapkan oleh Saka pada Dragon. Sehingga memulai pergerakan ke pulau Egghead akan sangat tepat jika dilakukan oleh Dragon dan pasukan revolusioner. Tak hanya dapat menolong Vegapunk, mereka juga bisa menghabisi salah satu Kurosai sebagai tanda ultimatum dari pasukan revolusioner terhadap pemerintah dunia. Pada akhir Maha One Piece Chapter 1082, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Namun karena Chapter 1081 rilis lebih awal, maka Maha One Piece Chapter 1082 tetap akan dirilis pada tanggal 14 Mei 2023. Hingga Rp50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih. Yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan di cekit trot videonya. Gak percaya! Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama itulah video rangkuman untuk Maha One Piece Chapter 1082. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato! Jangan lupa Dragi.